Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Jenazah gadis cantik ini Keluarkan bau super wangi Begini kisah semasa hidupnya Beberapa tanda seorang mati dalam keadaan Husmul Khotimah Di antaranya meninggal bukan di tempat maksiat Dan dengan tenang Seperti kisah meninggalnya gadis yang bernama Malah terlahir di tengah keluarga kaya Ayahnya Muslim sedang sang ibu Beragama Nasrani Di tengah orang tua yang kaya Ternyata tidak semuanya bisa Malah dapatkan Termasuk kasih sayang dan pendidikan agama Kehidupannya pun glamor dan boros Malah telah terbiasa menyewa vila Saat libur sekolah sejak SMA Tak jarang Malah bercampur dengan teman laki-lakinya Bahkan tidur dalam satu kamar Bersama dengan yang lain Meskipun begitu Malah tidak pernah berbuat tidak senonoh Dengan teman laki-lakinya Suatu hari ketika hiburan Malah Mengunjungi rumah salah satu temannya Saat Malah berbincang dengan teman-temannya Tiba-tiba seorang wanita mengajak teman lakinya ke kamar Alangkah terkejutnya Malah saat melihat teman wanitanya Berdua dengan cowok di kamar Sedang melakukan tindakan memalukan Malah marah seketika Dan menampar wajah teman wanitanya Lalu ia berlari dan pulang Untuk pertama kalinya Malah merasa tersesat Tanpa arah Dari kejadian itu Malah menjadi sering menyendiri Dan merenung Perubahannya Bahkan terlalu ekstrim Untuk seorang Dengan kehidupan serba cukup Ia tak lagi menyukai musik Pakaian yang serta terbuka Bahkan rumah mewah Tempat ia tinggal Kumandang azan yang tak pernah ia dengar Setiba hari-hari setelahnya Seolah suaranya mengusik jiwa Sejak itu ia memutuskan untuk sholat Di rumah mewah itu Satu-satunya Perlengkapan ibadah Yang ada Merupakan peninggalan neneknya Mukena dan sejadah Milik mendiam nenek Ia gunakan untuk sholat Dalam sholatnya Ia menyesali perbuatan Yang selama ini dijalani Air matanya Menganak sungai Saat sujud Ia menangis Tersadu-sadu Satu jam berdoa Ia pertama kalinya mengaku Merasakan ketenangan batin Saat pikiran jernih Malah teringat akan pamannya Yang alim Ia pun memutuskan untuk belajar Pada pamannya Dari pamannya Malah belajar agama Islam Dengan kasih sayang Mulai dari cara wudu Yang benar Hingga ilmu agama lainnya Beberapa hari di rumah paman Sekaligus guru agamanya Malah tiba-tiba menguatkan tekat Untuk belajar lebih dalam Paman Berapa lama waktunya Yang dibutuhkan Untuk menghafal Al-Quran Tanyanya Insya Allah 5 tahun Jawab sang paman Dalam pikirannya Malah khawatir tidak bisa Menyelesaikan hafalan Quran Sebab usianya belum tentu mencapai 5 tahun Kedepan Namun Dengan semangat belajar yang tinggi Sejak hari itu Ia mulai menghafal Al-Quran Dengan bantuan sang paman Beberapa waktu berselang Ketika Malah sedang menghafal Al-Quran Ayahnya datang dengan marah-marah Meminta Malah pulang Tapi Malah tidak mau Karena ingin melanjutkan hafalan Al-Qurannya Setelah perdebatan Al-Quran Akhirnya Malah diisinkan tinggal di rumah sang kakek Subhanallah Tak lama kemudian Malah telah menghafal 30 juz Al-Quran Belum mencapai target 5 tahun Ia sudah menjadi hafizah Bahkan dalam waktu yang sangat singkat Hanya 3 bulan Cita-citanya yang selalu ia demungkan Dalam doa sekarang tertabul Pasca bisa menghafal 30 juz Dalam waktu 3 bulan Malah mengadakan acara syukuran Seluruh keluarga Dan kerabat Diundangnya Semua telah berkumpul Acara hampir dimulai Tapi Malah tak kunjung terlihat juga Seorang wanita yang merupakan Kerabat Malah Sebelumnya melihat Malah Tengah sholat di kamar Terlalu lama menunggu Keluarga menjemput Malah Di kamarnya Dan alangkah terkejutnya Mereka saat melihat Malah Saat hafizah terbaring Tanpa gerakan sedikitpun Sembaring memagang Mus'hab Al-Quran Setelah diperiksa Malah sudah tidak bernyawa lagi Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Semua orang shol Terutama sang ayah Tapi itulah yang terjadi Malah telah pergi selamanya Meninggalkan dunia Dan gegap genditanya Acara syukuran menjadi tangisan Dari para keluarga Dan kerabat dekat Malah meninggalkan dunia Dalam keadaan baik Seketika itu Jenazah Malah langsung diurus Mulai dari memandikannya Saat hendak di kafani Sebuah keajaiban terjadi Kafan yang telah disiapkan Tiba-tiba hilang Karena tidak kunjung ditemukan Keluarga akhirnya menggunakan Kain hijau Yang terikat di sebuah tiang rumah Sebagai kain kafan Anehnya Kafan gadis penghafal Quran ini Beraroma harum Kain itu berbau wangi Terus menerus Setelah dipakai Untuk meng kafani jenazah Dari kisah ini Tentunya semua harus telah menghadiri Bahwa suatu saat Yang lahat menjadi rumah abadi Oleh karena itu Semua orang mempunyai cita-cita Ingin meninggal Dalam keadaan tenang Atau dalam islam Dikenal dengan Husnul Khotimah Rahasia ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih